Bikin lapar, lapar terus! Malam ini, Angie dan Jess bakalan ajak kalian datengin salah satu kuliner malam yang ada di daerah Sentul nih Besti. Dan bisa jadi rekomendasi buka ataupun sahur. Namanya, Kuliner Kumbang khas Sumatera Barat. Mulai dari Sate Padang dan juga Martabak Kumbang. Langsung aja Besti, kita luncurkan pasukan sate yang siap dibakar. Jangan lupa sambil diolesin sama minyak bawang biar makin mantap rasanya. Dan kita bolak-balik biar matangnya merata ya Besti. Sambil nunggu satenya matang, kita siapin ketupatnya nih yang dipotong-potong ke atas piring. Lanjut, kita landingin satenya dan disiram sama kuahnya yang super kental. Terakhir, tinggal tambahkan bawang goreng biar makin nyoy. Oh ya Besti, ini porsinya ala bikin lapar ya Besti, alias double porsi. Oke, sekarang kita mau nyobain apa nih? Mau nyobain sate padang, bukan sembarang sate padang. Kita terus abis itu mau nyobain martabak, yang kata ini martabak padang. Luar biasa banget. Ini sekarang kita lagi ada di food court di daerah Sentul Besti ya. Pasar bersih. Pasar bersih, sini. Tuh. Ngeriah gak sih guys? Jadi ini gak ada lemak, jeroan gitu-gitu ya? Gak ada, ini tuh dia kayak daging yang nempel sama tulang rangyu rasanya ya. Mari kita cobain, bismillahirrahmanirrahim. Ula lah Besti, dagingnya sempuk itu loh. Sate padangnya super endol, kuahnya yang kental, pedes, nendang banget nih. Wuih wuih Gusti, ini enak banget, parah guys. Jadi kalau kalian lihat ya, dagingnya itu kayak ini, tau gak? Kayak daging-daging yang suka dipotongan ke potongan kuah bakso. Yang jadikan setelan bakso, ini enak sekali guys. Kalau kalian lihat lebih nekat lagi, ini ada si tulangnya loh, yang agak putih. Kuahnya itu dia bener rempahnya berasa banget. Kuahnya itu ada apanya ya? Kalau dilihat, itu kan ada kayak bawang goreng dikremes ini. Bawang goreng. Di remes-remes gitu. Ini beda banget sama sate padang-sate padang pada umumnya ya. Besti tau gak sih kalau sate padang ini sebutan untuk tiga jenis varian sate di daerah Sumatera Barat. Yaitu sate padang, sate padang panjang, dan sate padang pariyaman. Sate padang ini umumnya pakai bahan daging sapi, lidah, atau jeruan dengan bumbu kuah kacangnya yang kental, Besti. Mereka tuh kan daging spasional tipis-tipis begitu. Sama mereka kayaknya digoreng dulu. Jadi daging lebih renyah. Bener gak? Oh gitu, jadi gak kayak cuwi gitu ya? Sate biasa dengan cuwi-cui gitu. Iya. Ini mereka digoreng dulu, dan pembelian dagingnya bukan daging yang buat bikin rendang gitu ya. Dia tuh kayak daging-daging yang menyatu sama tulang-tulang rangu gitu. Makanya dia beda banget. Dan ini aromanya wangi banget. Terus untuk bumbunya, jujur li, ini beda dari bumbu sate biasanya. Ini lebih ke rempah-rempah, dia lebih manis ya. Dan teksturnya gak sekental sate padang biasanya. Bener. Nah, biasanya orang padang tuh nyemil, kalau pakai kripik. Kripik singkong atau kripik kulit? Tapi mereka akan pakai kripik singkong ya. Ancaman banget ini. Setiap gigitan satenya bikin leda Enji sama Ancas menjerit. Udah deh besti, gak usah dilaguin lagi kendolannya. Next, ada juga nih martabak kumbang khas padang. Untuk holanya sendiri, ada daging yang sudah dicincang, lalu ditambahkan dengan daging ayam, bawang daun, dan juga bawang bombay. Lanjut, kita tambahkan sama bumbu rahasianya yang sudah dihaluskan ya besti. Jangan lupa besti, ditambahin lagi sama telur ya. Kalau semuanya udah terisi, langsung kita aduk-aduk sampai merata. Oke, kita siapin pannya, lalu taruh kulit martabak di atas pan. Dan landingin isian yang tadi sudah diaduk-aduk. Lanjut, kita tutup lagi dengan lapisan kulit martabaknya ya besti. Dan dimasak sampai benar-benar matang. Aduh-duh-duh, harap bersabar ya besti. Pasti udah pada ngiler kan. Sambil nunggu martabaknya matang, kita siapin kuah cukonya yang bakalan bikin leda bergoyang. Oke besti, martabaknya udah jadi nih. Lihat tuh, teksturnya garing banget. Langsung aja kita potong-potong dan tambahkan bawang bombay di atasnya. Aku penasaran sama martabaknya loh. Iya, aku tuh jarang denger ada martabak padang. Dan dia juga pake cukok. Tempel banget ini. Kalau martabak padang ini guys, dia tuh cenderung kayak... Sampai mirip sama martabak Aceh gitu loh. Atau martabak bangka juga gini. Iya. Dia perempah banget. Biasanya orang tuh kalau martabak padang tuh dia dagingnya... ...pakai daging rendang biasanya. Kita coba kesini guys, nih ini cukoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Omg, pas digigit keliatan banget ya besti kalau isiannya super tebel. Ini ternyata campur antara daging ayam yang merasa banget sama si... Hmm, enak loh. Aku mau coba aja pake si cukonya direndam dulu. Gimana? Coba aja martabak padang. Tegak. Lebih berempah ya. Iya, berempah dan dagingnya itu macem-macem. Lep. Teksturnya yang garing dicampur dengan kuah cukonya yang super endol... ...jadi kenikmatan yang gak bisa dipisahkan di besti. Ini enak banget, enak sekali loh ini. Ini adonannya di luarnya tuh telur atau... Hmm, ini pak kulit lumpi ya. Pakai kulit lumpi ya. Hmm, ini bener-bener lagi gitu besti. Suapan demi suapannya selalu bikin engy dan jas jatuh cinta. Ini sih endolnya gak tipu-tipu loh. Buat kalian yang masih galau nih, mau buka puasa ataupun sahur pake apa... ...mendingan pake martabak kubang ini nih, dijamin bakalan terpuaskan. Besti, sekarang kita rating dari 1 sampai 10 untuk kuliner kumbang padang... ...yang ada di daerah Sentul. Kira-kira berapa ya besti ya? Baik pak, dari 10 sampai 10... 10... Yes! Ini enak banget, wajib banget kalian cobain tandanya bikin lapor. Apu! I'm gonna dance till you come on down. Won't you try me out?